Sementara itu, pepirsa di Andrekang, Sulawesi Selatan, tebing setinggi 50 meter, longsor menutup akses jalan. Dan longsor ini juga membuat jaringan listrik terganggu. Tebing setinggi 50 meter yang terletak di desa Pasang, kecamatan Andrekang, Sulawesi Selatan, longsor dan menutup jalan penghubung antara desa Pasang dengan Kelurahan Rewaja. Material longsoran terdiri dari tanah kayu dan batu menutup seluruh badan jalan. Area yang tertutup material longsor sepanjang 20 meter membuat jalan tidak dapat dilintasi. Evakuasi longsoran melibatkan warga dibantu petugas gabungan terdiri dari BPBD dan anggota TNI Polri. Kami telah lakukan pembersihan kegiatan yang ada di desa Pasang, membuka akses jalan yang longsor sehingga dapat dilewati oleh masyarakat di sekitar lokasi kejadian bencana. Untuk menormalkan kembali aliran listrik yang terganggu, petugas kembali mendirikan tiang yang roboh akibat terkena longsor. BPBD Andrekang terus melakukan koordinasi untuk membuka jalur utama yang tertutup longsor. Dari Andrekang Sulafi Selatan, Jofri Tonapa, I News melaporkan.